selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Agus Miyanto Pada materi Pembubutan Tirus Membubut Tirus atau juga disebut dengan istilah TAPER adalah suatu proses pembuatan benda kerja yang berbentuk konis dimana bentuk konis yang dimaksud adalah besarnya diameter ujung dengan diameter diameter ujung lainnya dari suatu poros memiliki ukuran yang berbeda disini besar ujung yang lainnya kecil itu disebut bentuk konis fungsi tirus disangkai sebagai variasi dengan ketirusannya juga sebagai pengikat atau penguji contoh center kepala lepas atau center kepala mati masuk pada vaksinnya tanpa diikat pada kepala lepas contohnya metode pembuatan bentuk tirus pada mesin hubut itu dapat dilakukan dengan tiga cara yang pertama adalah menggeser kepala lepas yang kedua dengan menggeser iritan atas dan yang ketiga dengan mengatur perlengkapan tirus seperti paper attachment masuk cara hubut tirus dengan menggeser kepala lepas persiapan cara mengubut tirusnya antara lain mundurkan kepala lepas sampai pada posisi paling kanan di meja mesin hubut ini digeser ke paling kanan kendorkan baut antara bagian upper casting atur sedemikian rupa sehingga diperoleh pergeseran antara bagian upper casting dan lower casting kepala lepas sesuai hasil perhitungan dalam satuan millimeter nah ini nanti digeser bisa digeser ke kiri atau ke kanan ini nanti ada skalanya ya berapa pergeseran nah itu kita tentukan dengan rumus nanti kemudian kencangkan kembali baut pangkatnya periksa dan pastikan ukuran bahan sesuai dengan kebutuhan gambar kerja periksa dan pastikan peralatan bantu yang akan digunakan dalam kondisi siap pakai pada saat pemasangan pahat bubut harus juga diperhatikan ujung pahat bubut itu setinggi senter benda kerja pasang benda kerja pada cekam mesin bubut dengan pencekaman yang kuat dan benar serta tidak oleng sehingga putarannya serius perlu diperhatikan dalam membuput tirus bahasanya jika membuput sebagian benda kerja sebagian panjang benda kerja yang akan ditirus maka rumus yang digunakan adalah X sama dengan L besar per L kecil kali D besar kurang D kecil bagi 2 sedangkan jika ingin membuput seluruh panjang benda kerja yang akan ditirus maka rumus digunakan adalah X sama dengan D besar kurang D kecil bagi 2 X adalah pergeseran kepala lepas dalam satuan milimeter D besar adalah diameter besar bagian tirus dalam satuan milimeter D kecil adalah diameter kecil bagian tirus dalam satuan milimeter L besar adalah panjang seluruh benda kerja dalam satuan milimeter dan L kecil adalah panjang bagian tirus dalam satuan milimeter Cara bubut tirus yang kedua yaitu dengan menggeser iritan atas Cara ini digunakan pada variasi sudut ketirusannya besar yakni antara 0 sampai 90 derajat dengan panjang ketirusan pendek maksimum sepanjang gerakan iritan atas Lemahnya, pembubutan ini tidak dapat dilakukan secara otomatis tapi harus secara manual yaitu dengan cara memutar spindle iritan atas sehingga pahat bergerak maju pemutaran iritan atas sebesar setengah sudut ketirusan artinya, jika sudut ketirusan itu 90 derajat maka iritan atas diputar sebesar 45 derajat rumus yang digunakan untuk membubut tirus dengan iritan atas yaitu tangan alfa sama dengan D besar kurang D kecil bagi 2 kali L di mana D besar adalah diameter besar bagian tirus dalam 1 mm D kecil adalah diameter kecil bagian tirus dalam 1 mm dan L sama dengan panjang bagian tirus dalam 1 mm cara ketiga, buku tirus dengan menggeser taper attachment pembawa dapat disetel dengan menggeser pada busur kepala sesuai dengan hasil perhitungan ketirusannya biasanya garis pembagian pada busur kepala ditetapkan dalam taper per fit bukan taper per tiap inci untuk menghitung besaran taper per fit bahkan digunakan rumus tpf sama dengan D besar kurang D kecil bagi L kali 12 tpf adalah taper per per fit D besar adalah diameter besar D kecil adalah diameter kecil dan L adalah panjang bagian tirus yang namanya taper attachment keuntungan buku tirus dengan taper attachment adalah kedudukan senter-senternya tetap dalam satu suatu garis untuk menungkut burus tidak perlu mengatur lagi lubang senter benda kerja tidak rusak dan juga ujung senter-senternya tetap kuncing ketirusan dapat dihasilkan pada benda kerja yang dicekam oleh cekam atau di antara dua senter hubungan yang lain adalah pasangan tirus luar dan dalam dapat dihasilkan dengan mudah dengan sekali setel sudut suatu sudut yang di setel pada taper attachment dapat untuk membuat ketirusan yang sama pada berbagai panjang benda kerja demikian materi pemubutan tirus yang Bapak sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan ikuti terus materi-materi yang akan Bapak sampaikan nanti sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati